Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Insan Kamil ini kita bisa nyampe ke makum Insan Kamil jalurnya dua Yang pertama adalah izin Allah, pertolongan Allah Yang kedua usaha kita sendiri Jadi kamu nyampe makum Insan Kamil itu bisa anugerah dari Allah Bisa, kamu upayakan sendiri step by step Kalau Sufi ada akhwal, ada makum-makum Biasanya dua hal ini simultan Ketika kamu berusaha naik makum sampai Insan Kamil Allah menganugerahimu Ketika kamu setengah jalan kamu dikasih semuanya sama Allah Itu kasih sayangnya Allah Ketika kamu berniatkan Allah bilang Kalau kamu mendekatiku selangkah Aku mendekatimu sepuluh langkah, seratus langkah Jadi ini biasanya simultan Meskipun ada orang tertentu yang dia belum mendekat, Allah sudah datang Tapi itu saya sering bilang itu kudratullah, bukan sunatullah Tidak bisa dijadikan rumus Kamu tidak bisa, saya tenang saja Malas sholat, malas puasa tidak apa-apa Kalau Allah mau kan tiba-tiba Allah nanti datang Tidak bisa, itu tidak bisa dijadikan rumus Rumusnya tetap kalau kamu berusaha Berdoa, berdoa, mujahadah Nanti Allah memenuhi keinginanmu Itu rumusnya Sama kayak kamu Kalau kamu loncat dari lantai 30 Kamu pasti tewas Itu rumusnya Bahwa bisa kamu loncat dari lantai 30 Tidak tewas Mungkin Tapi tidak bisa dijadikan pedoman Hidup itu harus ngerti Mana yang rumus Mana yang sunatullah Mana yang Kalau sudah mentok Satu-satunya yang diharapkan hanya Allah Kalau dilalah kamu terpaksa Kok jatuh dari lantai 30 Bukan keinginanmu Tinggal kamu berdoa Semoga Allah intervensi Kan begitu Tapi tidak boleh sejak awal kamu Kalau tidak mati Tidak mati saja Terus kamu loncat Karena rumus dasarnya Kamu pasti mati Jadi caranya begitu Apakah hidup ini kodariah Apa jabariah Ya Diawali dari kodariah Rumus-rumus Nanti Allah yang menentukan Ya monggo Itu sudah Haknya Allah Nah insan kamil ini Ya kamu harus berusaha Mewujudkan ideal-ideal Tadi di atas Taholak biahlakila Dan seterusnya Nah Biasanya Step-stepnya itu Jadi Yang pertama Ini yang saya bilang Saya harus ngadap ke sana Karena Anda bawa kacamata Yang pertama Levelnya adalah Tidak usah Fanak Fil Mukholafat Memfanakan Dosa Itu level pertama Tidak melakukan Dosa Paling tidak secara Sengaja Kalau kamu Itu step paling rendah Ya Step paling bawah Ya Untuk menuju Insan kamil Yang kedua Fanak Fi Af'alil Ibat Fanak Fi Af'alil Ibat ini Tidak lagi Bergantung pada Af'alnya Hamba Jadi Sirna yang kedua Tidak merasa Kamu sukses Kamu enak Kamu jaya Itu karena dirimu Kamu tidak lagi Mengandalkan amal Satu-satunya Yang kamu andalkan Hanya Allah Itu step kedua Jadi Kamu tidak menganggap Kalau saya minum Mesti hausnya hilang Ini namanya Mengandalkan amal Tidak boleh Belum fanak Berarti Belum naik ke level kedua Kalau level kedua Ya saya minum Urusan hausku hilang Apa enggak Ya Allah Yang ngatur Itu Fanak Fi Af'alil Ibat Terus Yang ketiga Tidak hanya Af'al Tapi Fi Sifatil Makhlukin Karakter-karakter manusia Membebaskan diri Dari Jeratan Karakter Manusia Yang sifatnya Duniawi Itu fanak Yang ketiga Sudah Tidak butuh Lagi pujian Sudah Tidak butuh Lagi Kejayaan Tidak butuh Lagi Kesuksesan Yang ada Di pikiran Hanya Allah Saja Itu Makom Ketiga Makom Yang keempat Fana Angkulizat Kalau ini sudah nyampe Di level kesadaran Jangankan sifat Jangankan Af'al Aku sendiri Juga Tidak ada Kamu ngomong Apa sih pak Saya itu Saya itu Tidak penting Sama sekali Itu belum Paling rendah Karena masih ada Akunya Meskipun kamu Anggap dirimu Tidak penting Jadi Lebih rendah Dari itu Adalah Saya itu Sebenarnya Tidak ada Non eksisten Yang ada Kan cuma Allah Jadi Keberadaanku Kayak Teh ini Awalnya Tidak ada Dibikin sama Ta'mir Terus ada Terus diminum Tidak ada lagi Dirimu juga Begitu Tidak usah Tidak usah Gaya-gaya Sejago-jagomu Paling sekitar 80-90 Kamu Sudah Jadi Tinggal Baunya Saja Awalnya Memang Tidak ada Itu Makom Yang Keselanjutnya Terus Yang Selanjutnya Levelnya Lebih tinggi Lagi Bahkan Semua ini Tidak ada Tidak cuma Jangan-jangan Jangan-jangan Semua ilusi Katanya Gozali Yang kamu Lihat Seolah-olah Ada Itu Tidak ada Jangan-jangan Ini semua Mimpi Katanya Dekat Kamu Mimpi Itu kan Seolah-olah Kayak Beneran Jangan-jangan Ngaji Ini cuma Mimpi Begitu Bangun Yalah Mimpi Serius Samad Kan Bisa Kayak Gitu Kan Katanya Gozali Siapa Tau Besok Ketika Kita Sudah Meninggal Terus Masuk Ke Alam Barsa Kita Baru Sadar Eh Allah Ternyata Dunia Kemarin Itu Tidak Penting Sama Sekali Sama Kayak Kamu Ketika Masuk Ke Alam Dunia Kamu Anggap Alam Rahim Itu Menjaga Biar Tetap Hidup Tidak Penting Lebih Penting Alam Dunia Ini Mungkin Besok Kamu Masuk Alam Barsa Juga Begitu Alah Kalau Cuma Kayak Gitu Ngapain Kemarin Data Tawuran Data Nangis Nangis Data Mungkin Kamu Begitu Besok Di Alam Barsa Ya Nanti Kita Ketemu Di Sana Nanti Kita Ngobrol Lagi Kita Bikin Ngaji Filsafat Cabang Sana Ya Oke Terus Yang Paling Tinggi Adalah Fana Angguli Masi Wallah Sudah Ilang Kalau Itu Merasa Saja Tidak Ada Kalau Tadi Yang Di Sebelumnya Merasa Bahwa Alam Ini Tidak Ada Merasa Dirimu Tidak Ada Itu Juga Masih Trick Karena Masih Ada Yang Merasa Di Level Paling Atas Merasanya Sudah Tidak Ada Sudah Ilang Sudah Walau Alam Bisowab Itu Mahkom Paling Tinggi Fana Saya Tidak Tau Kita Sekarang Ada Di Mahkom Berapa Atau Masih Baru Belajar Mahkom Belum Masuk Ke Mahkom Dari Situ Kita Membangun Jati Diri Kita Insan Kamil Nah Terus Di Futuhat Katanya Ibnu Arobi Sekarang Tak Kasih Contoh Insan Kamil Itu Sosok Sejatinya Perwujudannya Kayak Gimana Katanya Ibnu Arobi Lihatlah Para Wali Sufi Ya Tidak Apa-apa Saya Tambah Wali Sufi Wali Saja Nanti Pikiran Jangan Wali Murid Ben Wali Jadi Wali Sufi Atau Mursid Kalau Ditorekot Itulah Profil Seorang Insan Kamil Disitu Kesisip Pendapatnya Al-Gushairi Silahkan Kamu Baca Saja Tak Loncati Langsung Ke Pendapatnya Ibnu Arobi Saja Jadi Kayak Gimana Sih Cirinya Wali Sufi Itu Katanya Ibnu Arobi Yang Pertama Kalau Kamu Pengen Nyari Orang Yang Memang Wali Yang Pertama Apa Yaitu Orang Yang Hanya Minta Tolong Dan Minta Perlindungan Pada Allah Saja Tidak Butuh Dukungan Tidak Butuh Pertolongan Siapapun Tidak Butuh Masa Tidak Butuh Polisi Tidak Butuh TNI Dia Sudah Hanya Allah Saja Yang Dia Mintai Pertolongan Tidak Bikin Surat Edaran Untuk Berangkat Atau Untuk Melarang Berangkat Jadi Dia Tidak Tidak Butuh Semua Itu Sudah Tidak Penting Bagi Dia Yang Penting Yang Penting Allah Ridho Padaku Oke Jadi Itu Ciri Yang Pertama Jadi Hanya Allah Sada Pelindungnya Yang Kedua Adalah Oke Yang Tadi Orang Yang Taholak Bi Ahlak Orang Yang Yowis Gampang Gampang Ini Ahlak Terpuji Dalam Hidupnya Isinya Hanya Keutamaan Keutamaan Sabar Penyayang Pemaaf Kamu Ngerti Sendirilah Orang Baik Dan Orang Yang Tidak Baik Itu Karakter Kedua Jadi Kalau Di Sekililing Ada Orang Kayak Gini Dia Punya Karakter Wali Sufi Jadi Siapapun Itu Wali Sufi Itu kan Kayak Tadi Insan Kamil Dia Menjamin Keberlangsungan Alam Keberlangsungan Kehidupan Kita Sehingga Tidak Jadi Kiamat Jadi Hari ini Kan Banyak Teman-teman Kita Yang Tawuran Kenapa Kok Ini Semua Sudah Rusak Kok Tidak Kiamat Kiamat Karena Mungkin Masih Ada Orang Orang Yang Karakternya Wali Sufi Ini Dialah Yang Menopang Maka Kalau Ada Ulama Kalau Ada Awliya Yang Meninggal Itu Kan Di hadis Di kitab kita Banyak disebut Itu Bencana Yang Luar Biasa Berarti Selangkah Lebih Dekat Dengan Kiamat Jadi Jadi Orang 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 Wali Sufi Ini Ini Kan Yang Nyambung Kita Sama Yang Di Atas Sama Allah Kalau HP Itu Para Wali Sufi Ini Kayak Tower Begitu Tower Hilang Sinyal Hilang Kamu Tidak Bisa Lagi Nyambung Sama Provider Jadi Maka Hargailah Orang Orang Ini Gara Mereka Dunia Ini Tidak Sampai Kiamat Sampai Hari Ini Sekarang Kan Banyak Yang Tawuran Tawuran Itu Oke Harusnya Umat Islam Itu Wasaton Wasaton Itu Wasit Cuma Sekarang Wasit Ikut Main Susah Sekarang Wasit Main Janjannya Kalau Gini Kalau Ada Orang Tawuran Misalnya Di Ngaji Ini Ada Yang Gegeran Tawuran Itu Kan Kamu Pertama Tama Tidak Bahas Siapa Yang Salah Siapa Yang Menang Siapa Yang Benar Tapi Pertama Tama Yang Dilakukan Apa Dipisah Biar Tawuran Biar Tidak Pukul Pukulan Itu Namanya Wasit Hari Ini Tidak Ada Yang Misah Jadi Ada Saudaramu Tawuran Yang Lain Tidak Misah Tapi Satu Miha Ini Kamu Miha Siapa Miha Sana Ayo Tawuran Sekarang Ganti Kita Beda Pihak Terus Terus Gitu Tidak Ada Yang Misah Harusnya Naturalnya Itu Kalau Ada Saudaramu Yang Tawuran Pertama Tama Jangan Ribut Siapa Salah Siapa Benar Dulu Dipisah Baru Dijernihkan Persoalannya Hari Ini Ada Temannya Tawuran Yang Lain Sorak Sorak Terus Mendukung A Mendukung B Problemnya Disitu Akhirnya Itu Tetap Tawuran Kayak Yang Selanjutnya Kok Sampai Situ Terus Orang Yang Selalu Menyucikan Dirinya Lahir Dan Batin Kenapa Kalau Tidak Batin Saja Penting Lahir Penting Batin Tidak Dapat Tempat Yang Layak Kalau Lahirnya Rusak Lahir Juga Penting Dipelihara Lahir Tetap Butuh Makan Butuh Tidur Meskipun Jangan Makan Berlebihan Tidur Berlebihan Harus Tetap Diopeni Kalau Kita Yakin Jasad Lahiriah Itu Titipannya Allah Usahakan Titipan Ini Jangan Disiasiakan Besok Kembalikan Dalam Kondisi Baik Biar Yang Nitip Tidak Kecewa Jadi Kalau Kamu Suka Melekan Menyiksa Tubuhmu Dengan Tidur Itu Hati Hati Nanti Jangan Jangan Yang Nitip Kecewa Hiduplah Yang Tertip Waktunya Makan Ya Makan Kalau Tidak Punya Uang Ya Utang Ya Bilang Ke Temenmu Aku Utang Duitnya Ini Mau Ngopeni Titipahnya Allah Ini Jadi Masa Gak Boleh Terus Orang Yang Selalu Bersyukur Apapun Yang Menimpa Dirinya Alhamdulillah Orang Yang Sudah Jatuh Cinta Itu Dikasih Apa Saja Seneng Diomeli Pacarnya Seneng Apalagi Disenyumi Tidak Apa-apa Daripada Dicuekin Jadi Apapun Dipukuli Dijewiti Seneng Itu berarti Memang Sudah Cinta Beda Sama Dagang Kalau Dagang Itu Dikasih Gak Enak Gak Mau Maunya Dikasih Yang Enak Baru Terima Kasih Kita Selama Ini Masih Begitu Sama Allah Kalau Dikasih Enak Enak Kita Baru Alhamdulillah Wasyukrulillah Terus Begitu Dapat Gak Enak Ngerundel Mengeluh Apa Dosaku Apa Salah Kan Kita Selalu Begitu Enggak Orang Yang Makomnya Wali Sufi Enggak Ada Yang Tidak Menyenangkan Bagi Dia Kalau Itu Datangnya Dari Allah Dalam Bentuk Apapun Ya Berat Terus Orang Yang Muhsin Ini Yang Saya Bilang Di Awal Lati Orang Yang Tidak Merasa Dirinya Sudah Cukup Baik Maka Dia Pingin Memperbaiki Diri Terus Tidak Merasa Final Bahwa Akulah Yang Paling Benar Tapi Dalam Pikirannya Siapa Tahu Aku Masih Salah Siapa Tahu Dalam Kebenaran Yang Aku Yakini Ada Ketidak Ridhoan Dari Allah Siapa Tahu Tersisip Disitu Riak Sombong Sumah Ujub Macem-macem Jadi Dia Selalu Hati-hati Namanya Muhsin Tidak Sekedar Mumin Atau Muslim Jadi Orang Ini Tingin Memperbaiki Diri Terus Oke Dan Yang Terakhir Cirinya Wali Sufi Adalah Menghadirkan Allah Senantiasa Dalam Detak Jantungnya Dalam Setiap Langkahnya Setiap Kata-kata Omongannya Dan Seterusnya Itu Cirinya Wali Sufi Jadi Dia yakin Allah Hadir Dalam Hatinya Di mulutnya Waktu Dia ngomong Di pikirannya Waktu Dia Mikir Ini Bikin Orang Hati-hati Tidak Ngomong Sembarangan Malu Sama Allah Karena Allah Ada Disitu Bahkan Dia Hadir Lebih Dekat Dari Ulat Leher Kita Bikin Kita Hidupnya Terjaga Itu Wali Sufi Ada Apa-apa Dikembalikan Ke Allah Jadi Tidak Mengeluh Tidak Sumpek Ada Cerita Seorang Wali Yang Putranya Ini Diganggu Terus Sama Orang Lain Difitnah Diceritakan Jelek Dikabarkan Jelek Terus Anaknya Ini Mengadu Ke Ayahnya Yang Wali Pak Itu Orang Itu Gimana Aku Dikerjain Terus Aku Difitnah Terus Disusah Susah Terus Hidupku Jawabannya Wali Alhamdulillah Masih Ada Orang Yang Menyempatkan Dirinya Menghabiskan Energinya Untuk Meninggikan Derajatmu Terima Kasihlah Padanya Jadi Kalau ada Yang Gitu Kamu Jawabannya Bisa Dipakai Iya kan Loh Ketika Orang Mencelamu Melecehkan Merendahkan Ini Secara Dalam Dunia Sufi Yang untung Besar Itu Dirimu Maka Terima Kasihlah Padanya Dia Mau Menghabiskan Energinya Untuk Berfikir Untuk Bertindak Untuk Ngomong Tentang Dirimu Alhamdulillah Maturnuun Ya kan Kalau bahasa Teologisnya kan Ketika orang Menjelekanmu Maka Pahalamu Pahala dia Dikasihkan ke Kamu Dosamu Dikasihkan ke Dia kan Logika ini kan Bisa main Terima Terima Kasihlah Padanya Dia Mau Bercapek Capek Ria Tanpa Dibayar Tanpa Dikasih Imbalan Apa-apa Ngasih Kamu Pahala Ngasih Kamu Kemuliaan Itu Wali Sufi Namanya Cuma Mental Kayak Gini Saya Tidak Tau Masih Hidup Bapak Anda Hari Ini Sekarang Kita Menjual Diri Kita Masing-masing Sangat Tinggi Sangat Mahal Jadi Semoga Hidup Kita Tidak Dimahalkan Oleh Allah Apa-apa Jadi Susah Oke Ini Yang Saya Bilang Setengah Jam Kedepan Kita Bahas Ini Di Sekeliling Kita Ini Sering Saya Bilang Hati-hati Memposisikan Diri Jangan-jangan Kita Berhadapan Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Walinya Allah Temannya Allah Ini Saya Ambil Dari Bab 73 Dari 560 Bab Tentang Level Dan Tingkatan Para Kekasih Rahasia Allah Ini Uniknya Kadang-kadang Walinya Sendiri Tidak Ngerti Kalau Dia Wali Itu Dasyatnya Disitu Wali Kalau Ngerti Dirinya Wali Ini Beban Yang Sangat Berat Luar Biasa Jadi Maka Kadang-kadang Allah Menjaga Dirinya Dengan Dia Sendiri Tidak Sadar Kalau Dia Wali Biasanya Yang Ngerti Kalau Dia Wali Wali Yang Lain Oke Meskipun Saya Ngomong Gini Kamu Gak Usah GR Jangan-jangan Aku Wali Sok-sok Kamu Gitu Merasa Wali Kayak Aku Arahnya Jangan Ke Dirimu Tapi Ke Orang-orang Sekelilingmu Jangan-jangan Mereka Wali Kalau Ke Arah Dirimu Sendiri Lahirnya Merasa Besar Merasa Tinggi Kalau Kamu Merasa Dirimu Wali Berarti Pasti Kamu Bukan Wali Rumusnya Memang Begitu Ketika Kamu Merasa Dirimu Wali Berarti Ada Rasa Tinggi Dalam Dirimu Pasti Kamu Bukan Wali Justru Saya Ini Tidak Merasa Diriku Wali Jangan-jangan Saya Wali Wali Buletnya Disitu Lagi Nanti Tidak Usah Pikir Kesitulah Jadi Atribut Gelar Nama Level Tingkatan Itu Sama Sekali Tidak Penting Yang Penting Prosesnya Mujadah Muzuluk Pendekatan Pada Allah Level Dimana Akhwal Muzyampe Apa Tidak Asah Dipikir Begitu Kamu Mikir Kira-kira Makum Sudah Wali Apa Belum Pasti Tidak Sudah Jadi Yang ada Di pikiranmu Hanya Allah Saja Bukan Gelar Keduniaan Ini kan Identifikasi Dari Ibnu Arobi Ya memang Nanti Dipahami Secara Rasional Banyak Ya Begitu Ya Ya memang Menangkapnya Jangan pakai Rasio Pakai Intuisi Saya bilang Tadi Ibnu Arobi Nulisnya Dengan Pengetahuan Ilhamiyah Para Kekasih Allah Yang ada Di seluruh Penjuru Dunia ini Inilah Para Insan Kamil Yang bikin Dunia ini Belum Kiamat Selama Orang-orang ini Masih ada Kiamat Belum Terjadi Oke Yang paling Tinggi Kadang Orang Menyebutnya Wali Kutub Kelompok Al-Aktab Kutub Itu Penghulu Penghulu Maksudnya Kepala Bukan Penghulu Dalam arti Yang Mengijab Kabulkan Jadi Yang paling Tinggi Jadi Ada Orang-orang Kekasih Allah Yang levelnya Wali Kutub Wali Ini Jumlahnya Cuma Satu Meskipun Nanti Ketika Meninggal Ada Gantinya Jadi Nanti Di Narasinya Siapa Ibnu Arobi Disebut Beberapa Yang Sepengetahuan Dia Pernah Menduduki Makom Sebagai Wali Kutub Seperti Abu Yazid Bustomi Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rositi Para Khulafa Ur-Rosiddin Empat-Empatnya Bagi Ibnu Arobi Itu Wali Kutub Hasan Bin Ali Gak Usah Tanya Kenapa Hussein Gak Masuk Karena Hasan Ini Dikenal Memang Perilaku Kehidupannya Sufistik Hasan Ini Secara Aklamasi Diangkat Sebagai Khalifah Tapi Diminta Oleh Muawiyah Dikasihkan Karena Bagi dia Apa sih Jabatan Itu Kalau Dengan Jabatan Ini Saya Kasihkan Umat Islam Tentram Saya Kasihkan Umat Islam Damai Saya Kasihkan Itu Hasan Meskipun Beliau meninggal Diracun Oleh Istrinya Sendiri Diracun Dua Kali Diracun Yang Pertama Tidak Sempat Meninggal Ya Tetap Istrinya Tidak Dimarahi Tidak Dicerai Diracun Lagi Yang Kedua Dan Meninggal Tidak Tanya Wali Kok Bisa Meninggal Pak Ya Meninggal Tidak Meninggal Itu Urusannya Beda Hasan Bin Ali Kalau Ulama Umar Bin Abdul Aziz Anu Umar Khalifah Yang Makomnya Dipandang Umar Bin Abdul Aziz Kapan Kapan Saya Membayangkan Nanti Ada Satu Bulan Kita Ngomong Pemikiran Pemikirannya Para Raja Salah Satunya Saya Pengen Mengangkat Umar Bin Abdul Aziz Mungkin Alexander The Great Iskandal Surkarnain Muridnya Aristoteles Kemudian Dari Sudah Sudah Berapa Satu Dua Tiga Empat Satu Lagi Entah Nanti Kita Cari Yang Posisinya Raja Jadi Jangan Salah Raja Presiden Pemimpin Itu Banyak Juga Yang Punya Gagasan Gagasan Original Filosofis Oke Jadi Al-Aktab Di Bawah Al-Aktab Ada Al-A'imah Kalau Al-A'imah Isinya Dua Gelarnya Abdurrabi Sama Abdul Malik Dua orang Wali Itu Level Kedua Kemudian Level Ketiga Ada Al-Autat Al-Autat Itu Artinya Caga Tiang Pasak Al-Autat Ini Jumlahnya Empat Adanya Di Empat Penjuru Mata Angin Barat Utara Timur Selatan Jadi Di Barat Juga Ada Wali Jangan Salah Tidak Cuma Di Timur Yontah Siapa Beliunya Kita Tidak Tau Jadi Porosnya Ada Di Ka'bah Autat Ini Dalam Catatannya Ibnu Arobi Pernah Di Antara Wali Autat Ini Perempuan Ya Yosof Mengerti Di Antara Yang Disini Ada Yang Wali Perempuan Oke Cuma Tidak 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 Penyakitnya Kembali Lagi Gelarnya Empat Orang Ini Ada Abdul Hayyi Ada Abdul Halim Ada Abdul Qadir Dan Abdul Murid Ibnu Arobi Cerita Kami Pernah Ketemu Orang Di Maroko Jadi seorang di antaranya Tinggalnya di Maroko Sedang ngumpul Mereka tinggal di utara, di timur, di barat Di selatan bumi Ini mereka yang menjaga Keseimbangan Alam Sehingga tidak jadi kiamat Namanya Al-Autat Ada lagi Wali Abdal Badal ini pengganti Jadi Jumlahnya Tujuh Menjaga tujuh wilayah Di bumi Saya tidak tahu tujuh wilayah itu Pembagiannya bagaimana Yang jelas bukan Benua Asia, benua Amerika Benua Eropa Tidak ada kategori Pembagiannya sendiri Nanti itu Ibn Arfi cerita Ada Wali Abdal Yang namanya Abdul Majid bin Salamah Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah Tanya pada seorang Wali Abdal Namanya Mu'ad bin Ashroh Gimana Sampean kok bisa jadi Wali Abdal Katanya Dia jadi Wali Abdal itu Yang pertama Karena sering lapar Gemar beribadah Di malam hari Suka diam Dan mengasingkan diri Bukan kita Bukan kita Kita kebalikannya Semua Kalau kita Suka makan Makan Kalau malam Sukanya tidur Kemudian Suka kalau ada Rame-rame Pesta-pesta Banyak teman Kebalikannya Sekarang kita Menghadirkan teman Kan sering Tidak pakai fisik Tapi pakai WA Sama Facebook Sama saja Berarti kita Tidak suka Kesendirian Sukanya keramaian Nah berarti Kalau seandainya kita Wali Pasti bukan Wali Abdal Mungkin Wali yang lain Wali murid Atau wali Oke Ada Anukoba Anukoba ini Nakib itu artinya Kepala kaum Jumlahnya 12 Jadi Di antara Cirinya Wali Nukoba ini Syariatnya kuat Jadi patuh Pada syariat Tapi juga Dia bisa Membaca Pengetahuan-pengetahuan Rahasia Bahkan Di antara Karumahnya Diceritakan Ibn Arabi Ada Wali Nukoba Yang bisa Nebak Ini Jejaknya Orang pintar Atau orang budu Kalau Mungkin Jalan-jalan Di pantai Itu Dilihat Oh ini Jejaknya Orang pintar Ini orang budu Itu bisa Dari Jejaknya Saja Itu Wali Nukoba Namanya Ada Lagi Wali Nujaba Kalau Nujaba Delapan Orang Dari Akar Kata Najib Cirinya Disukai Banyak Orang Dimana Mana Disambut Banyak Orang Meskipun Yang bersangkutan Tidak Merasa Bahwa Dirinya Wali Yang Mengingatkan Bahwa Dia Wali Adalah Wali Yang Lain Yang Derajatnya Lebih Tinggi Wali Wali Kelompok Nujaba Ini Jumlahnya Delapan Tidak Kurang Tidak Lebih Kalau Satu Meninggal Akan Diganti Yang Lain Biasanya Ada Ada Istilah Wisuda Wali Jadi Bahwa Hawarinya Beliau Adalah Zuber Bin Awam Berarti Zuber Termasuk Kategori Wali Hawari Meskipun Di sekeliling Nabi Banyak Sahabat Sahabat Kalau Hulafa Orasid Ini Kan Tadi Jelas Walinya Kalau Zuber Bin Awam Itu Wali Hawari Kelompok Hawari Ada Rojabiyun Ini Yang Paling Unik Menurut Saya Di Antara Kategori Kategori Yang Lain Rojabiyun Ini Dia Jadi Wali Kalau Bulan Rejep Saja Orang Orang Ini Biasanya Di Bulan Rejep Dia Akan Jatuh Sakit Dan Saat Dia Sakit Dia Akan Dapat Banyak Sekali Ilham Banyak Sekali Isyarat Dari Allah Jadi Sampai Nanti Akhir Bulan Kalau Bulan Rejep Selesai Selesai Dia Cuma Dengan Bekal Wawasan Ilham Yang Sangat Banyak Yang Diperoleh Saat Dia Sakit Di Bulan Rejep Meskipun Kalau Kalian Besok Bulan Rejep Sakit Tidak Usah Mikir Wow Ini Aku Ya Arab Tadi Wali Ini Rejep Rejep Kok Pilek Wah Ini Jangan Saya Wali Rejep Yun Tidak Tidak Disitu Pokoknya Tidak Usah Mikir Dirimu Wali Jadi Wali Wali Rejep Yun Ini Juga Banyak Yang Tidak Paham Kalau Dirinya Wali Cuma Dia Nanti Akan Banyak Sekali Dapat Petunjuk Dari Allah Yang Datangnya Di Bulan Rejep Ini Nanti Bulan Rejep Pergi Sudah Kembali Seperti Sedih Kala Kayak Orang Biasa Normal Namanya Rejep Yun Ada Kelompok Khotam Yun Ibnu Arobi Sendiri Bilang Bahwa Akulah Penutup Para Wali Dia Pernah Bilang Begitu Itu Menunjukkan Bahwa Dia Termasuk Jenis Khotam Yun Jumlah Ini Hanya Ada Seorang Dan Setelah Wali Khotam Yun Ini Terus Nabi Isa Datang Wali Yang Terakhir Ini Jenis Wali Khotam Yun Selanjutnya Masih Panjang Sebenarnya Ada Sekelompok Manusia Kekasih Allah Yang Misterius Namanya Rijalul Waib Jumlahnya Sepuluh Orang Di Setiap Masa Jadi Orang Ini Cirinya Biasanya Lembut Lemah Lembut Jasmani Rohaninya Jadi Kalau Ngomong Tidak Bisa Ngomong Keras Orangnya Misterius Tidak Banyak Orang Kenal Kecuali Mereka Memperkenalkan Dirinya Oke Jadi Yo Karena Misterius Jarang Orang Ngerti Oke Namanya Rijalul Waib Jumlahnya Sepuluh Orang Ada Rijalul Kuah Al-Ilahiyah Kalau Rijalul Kuah Al-Ilahiyah Jumlahnya Delapan Cirinya Wali Di Kelompok Ini Adalah Orang-orang Ini Cirinya Adalah Tegas Bukan Keras Tegas Jadi Kukuh Pada Kebenaran Oke Katanya Ibnu Arobi Di Kota Fes Maroko Ada Orang Namanya Abu Abdullah Al-Dakok Dia Salah Seorang Wali Yang Masuk Rijalul Kuah Al-Ilahiyah Tegas Tegas Itu Maksudnya Punya Prinsip Tidak Mencelah Menceli Meskipun Tidak Keras Gayanya Tetap Lemah Lembut Tidak Ada Wali Yang Kasar Tidak Ada Wali Yang Keras Oke Terus Ada Rijalul Hanan Wal Adfil Ilah Orang-orang Ini Dikenal Sebagai Para Pecinta Tuhan Jumlahnya 15 Orang Cirinya Sangat Penyayang Terhadap Sesama Itu Rijalul Hanan Wal Adfil Ilah Terus Ada Rijalul Haibah Wal Jalal Jumlahnya Empat Orang Orang-orang Ini Orang Luar Biasa Cuma Tidak Ada Yang Kenal Di Bumi Orang-orang Ini Terkenalnya Di Langit Populer Di Kalangan Malaikat Ya Jadi Dia Idolnya Para Malaikat Bukan Manusia Di Bumi Cirinya Lemah Lembut Dan Orang Akan Tunduk Kalau Ketemu Dia Tanpa Dia Menundukkan Itu Rijalul Haibah Wal Jalan Orang Orang Sungkan Sendiri Kalau Berhadapan Dengan Wali Ini Ibn Arobi Pernah Ketemu Di Damascus Katanya Ibn Arobi Di Futuhat Terus Rijalul Fadhi Jumlahnya 24 Ini Orang Yang Bisa Mengakses Informasi Informasi Rahasia Anytime Orang Yang Ilmulah Duninya Kuat Tentang Apapun Namanya Rijalul Fadhi Terus Ada Rijalul Ula Jumlahnya 7 Orang 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 Ini Yang Levelnya Tinggi Jadi Mereka Bisa Mondar Mandir Di Banyak Alam Termasuk Di Alam Malakut Nggak Usah Kamu Kejar Alam Malakut Kayak Gimana Belum Nyampe Terus Rijalul Tahtil Asfal Mereka Ada Di Bawah Bumi Ini Bahasa Simbolik Di Bawah Bumi Berarti Nggak Ada Orang Yang Tahu Jumlahnya 21 Nggak Ada Orang Tahu Karena Mereka Mendedikasikan Hidupnya Untuk Selalu Berada Di Hadapan Allah Namanya Rijalut Tahtil Asfal Oke Makanya Asfal Itu Ada Di Bawah Jangan Salah Itu Bahasa Arab Itu Jadi Kalau Diterjemahkan Retal Ini Para Laki-laki Yang Ada Di Bawah Asfal Oke Terus Rijalut Im Datil Ilah Wal Kaun Ini Orang Yang Selalu Mendapat Karunia Ilahi Jumlahnya Tidak Lebih Dari Tiga Orang Ini Orang Yang Butuh Apa Saja Pasti Dikasih Oleh Allah Dan Mereka Tidak Pernah Mikir Dirinya Jadi Kebutuhan Mereka Adalah Kebutuhan Manusia Sekelilingnya Dan Setiap Kali Dia Mohon Sesuatu Minta Sesuatu Pasti Dikasih Oleh Allah Nama Mereka Adalah Rijalut Im Datil Ilah Wal Kaun Ada Ilahiyun Rahmaniyun Ini Manusia Penyayang Jumlahnya Tiga Di setiap Masa Oke Karakternya Agak mirip Wali Abdal Katanya Ibnu Arobi Ada Rijalut Istitolah Mereka Mereka Juga Kelompok Yang Selalu Dapat Pertolongan Cuma Jumlahnya Satu Cirinya Lagi Mereka Ditakuti Yang Membedakan Dengan Wali Sebelumnya Terus Rijalul Hinabilah Jumlahnya Dua Orang-orang Yang Kaya Raya Karena Allah Dan Tidak Butuh Bantuan Siapapun Ini Wali Rijalul Hinabilah Ada Rijalul Rijalul Ainit Tahkim Wal Zawa Jumlahnya Sepuluh Cirinya Rajin Ibadah Mereka Juga Kekasihnya Allah Ada Rijalul Istiqog Orang Yang Selalu Rindu Dengan Allah Karena Selalu Rindu Dengan Allah Diantara Jirinya Adalah Sueneng Sekali Sholat Siang Malam Ya Kalau kamu Kan Agak Gimana Gitu Kalau Sholat Kalau Mereka Seneng Sholat Bagimu Mungkin Bagi Saya Juga Kan Masih Beban Lagi Enak-enaknya Tidur Kok Sholat Lagi Enak-enaknya Ngobrol Kok Sholat Rasanya Beban Tapi Kelompok Rijalul Istiqog Ini Dia Sukanya Sholat Gak Boleh Ada Waktu Karena Sholat Itu Ketemu Sama Allah Kenapa Dia Rajin Sholat Karena Dia Sangat Cinta Sama Allah Ketemu Sama Yang Dicintai Itu Kan Seneng Maka Dia Pengen Ketemu Terus Itu Kelompok Rijalul Istiqog Ada Kelompok Al-Mulamatiya Ini Cirinya Hati-hati Dalam Syariat Dasar Hidupnya Adalah Khauf Ada Allah Takut Keliru Ini Kelompok Mulamatiya Jumlahnya Tidak Terbatas Banyak Sesuka Allah Bisa Sedikit Bisa Banyak Terus Ada Kelompok Fukoro Al-Fukoro Ini Orang Yang Merendahkan Dirinya Di hadapan Allah Memposisikan Dirinya Rendah Di hadapan Allah Ada Kelompok As-Sufiyah Jumlahnya Juga Tidak Terbatas Cirinya Taholak Bi'ah Lakilah Keluhuran Budi Ada Kelompok Al-Ibad Cirinya Suka Beribadah Oke Ada Kelompok As-Zuhad Cirinya Meninggalkan Keramaian Dunia Atau Seandainya Ada Di Tengah Dunia Mereka Tidak Lagi Terikat Tidak Lagi Melekat Dengan Dunia Itu Kelompok As-Zuhad Ada Yang Unik Rijalul Ma'i Biasanya Mereka Ini Ada Di Pinggir-pinggir Sungai Atau Laut Kamu Bisa Komparasikan Dengan Sunan Kalijoko Ya Sunan Kalijoko Itu Kan Jadi Wali Karena Nongkrong Di Pinggir Sungai Ya Kalau Kamu Kan Juga Sering Mancing Ya Tidak Koyok Sunan Kalijoko Hasilnya Mereka Tidak Banyak Dikenal Karena Memang Suka Mengasingkan Diri Jadi Ada Cerita Katanya Satu Ketika Syekh Abu Saud As-Sibli Sedang Ada Di Pinggir Sungai Dajla Terus Dia Tanya Sambil Lihat Air Dia Kira Kira Ada Enggak Ya Makhluk Allah Wali Allah Yang Beribadah Di Dalam Air Tiba Tiba Muncul Dari Dalam Air Bilang Ada Wahai Abu Saud Jadi Itu Termasuk Rijalul Mak Jadi Wali Wali Allah Yang Hidupnya Di Air Cuma Kamu Jangan Ketemulah Nanti Kaget Tiba Tiba Muncul Dari Air Kamu Bisa Lari Terus Orang-orang Ini Biasanya Bisa Meramal Terjadinya Bencana Mungkin Kalau Mau Ada Tsunami Kalau Mau Ada Bencana Orang-orang Yang Di Pinggir Sungai Mungkin Ada Yang Ngasih Informasi Tanpa Mereka Sadari Dari Kelompok Rijalul Mak Ada Al-Afrod Al-Afrod Ini Wali Yang Kedudukannya Tinggi Di Diantaranya Syekh Muhammad Al-Awani Temannya Syekh Abdul Qatir Jailani Ada Al-Umana Ini Orang-orang Yang Mendapat Amanah Para Pejabat Misalnya Itu kan Al-Umana Tapi Mereka Wali Makomnya Nabi Bilang Misalnya Abu Ubaidah Ada Al-Qurro Wali Yang Muncul Dari Kalangan Pecinta Al-Quran Ya Pecinta Itu Levelnya Berarti Melampoi Sekedar Pembaca Dan Penafsir Ada Al-Ahbab Jumlahnya Tidak Terbatas Mereka Cirinya Rajin Ibadah Tapi Bukan Ibadah Yang Formal Tapi Ibadah Yang Didasari Cinta Ada Al-Muhaddazun Al-Muhaddazun Ini Orang Yang Selalu Dapat Ilham Dari Allah Ada Al-Akhillah Ini Sama Cirinya Ibadah Yang Didasari Cinta Ada Al-Samro Al-Samro Ini Unik Cirinya Kulitnya Hitam Tapi Manis Tapi Wali Kalau Kalikan Hitam Manis Juga Tidak Apalagi Wali Oke Jumlahnya Tidak Terbatas Jadi Ada Wali Hitam Manis Namanya As-Samro Ada Al-Wi Rosah Ini Para Ulama Jadi Pewaris Para Nabi Cirinya Ibadah Tidak Hanya Yang Wajib Wajib Suka Dengan Yang Sunnah Dan Tidak Suka Keramaian Alhamdulillah Itulah Level-level Gelar-gelar Para Insan Kamil Para Wali Dari Ibnu Arobi Dan Segala Karakternya Termasuk Dasar Filosofinya Mulai Datik Wahdatul Wujud Mikrokosmos Makrokosmos Manusia Sebagai Kholifah Manusia Sebagai Ruhnya Alam Semesta Dan Terakhir Manusia Sebagai Kekasih Pecintanya Allah Itulah Insan Kamil Oke Alhamdulillah Kita sudah Selesai Dengan sesi Manusia Istimewa Oke Saya kira itu Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa